Dijen Imigrasi Kemenkumham mengaku telah menyurati Kemenkominfo terkait pencadangan data sejak April. Sayangnya Kementerian Komunikasi dan Informatika tak merespon permintaan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan dirjen imigrasi Silmi Karim. Silmi mengatakan pihaknya meminta Kemenkominfo agar membuat pencadangan data untuk ratusan data sejak April. Karena tak direspon Kominfo, Dijen Imigrasi tetap melakukan pencadangan data lewat pencadangan data internal Pusat Data Keimigrasian atau Pusdakim. Kini pihak Dijen Imigrasi memastikan bahwa layanan keimigrasian telah pulih total. Meskipun pemulihan layanan masih dalam pengecekan hingga stabil, imigrasi menjadi yang terdampak dalam serangan ransomware ke Pusat Data Nasional milik Kominfo. Bulan April, kita menyurapi Kominfo untuk kita meminta di-backup, dibuatkan replika bulan April. Klausal, klausalnya ya, saya tidak mau disilahnya berbeda pandangan dengan rekam sesama government yang saya hindari. Tetapi ya jelas, bulan April ada suratnya kita minta untuk dibuatkan replika. Memang tidak dijawab, makanya kita siapkan di Pusat Data Keimigrasian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.